Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi orang yang mencari bahagia kecuali harus dengan pasangan yang baik, harus nikah dengan laki-laki yang baik atau nikah dengan perempuan yang baik. Dan istri salihah adalah sebab Anda akan selamat di akhirat. Karena Nabi katakan istri salihah adalah yang Nabi katakan sebagai sebaik-baik simpanan dan perbendaraan dan sebaik-baik harta. Nabi katakan wanita yang betul-betul beriman yang membantu suaminya berkenaan dengan keimanannya. Maka dia adalah istri yang mendorong suaminya untuk rajin ke masjid, untuk tidak masbuk sholat jamaah di masjid. Ketika kondisinya normal tidak karena kondisi corona, bangun pagi, bangun untuk sholat subuh, bahkan bangun sebelum waktu subuh. Dan yang lainnya, dia adalah seorang wanita yang ketika suaminya berangkat kerja dia ingatkan, tolong pulang dengan membawa harta yang halal, jangan nafkai diriku dan anak-anak kita dengan harta yang haram. Oleh karena itu faltohsin ya akhi ikhtiaroga, maka wahai saudaraku, maka hendaknya engkau memilih dengan baik orang yang akan menjadi mitramu dan patnermu alhayata dalam hidup ini. Walau tetasarak fil ikhtiran dan jangan tergesa-gesa menikah, kecuali setelah melakukan beberapa tahapan, yang ini adalah bentuk tips yang baik untuk memilih pasangan hidup. Yang pertama adalah Ba'dah Sabri setelah mengumpulkan data dari wanita-wanita yang ada-dari yang ada, mana yang layak untuk dipilih, mencari data. Ada-ada tidak wanita yang salihah yang siap menikah. Kemudian yang kedua adalah as-soal, adalah menanyakan tentang orang tersebut. Maka cari datanya, cari informasinya, baik mencarinya lewat perantara alias makjumblang, atau tanya, cari informasi pada orang tuanya, atau tetangganya, atau kawan-kawannya. Dan diantara kiat untuk cari informasi di zaman ini adalah ngecek mitosnya, meskipun itu tidak mewakili secara umum, secara tepat, atau secara sempurna, namun bisa cukup membantu bagaimanakah orang tersebut. Dia suka posting apa, dia ikut grup apa, misalnya di Facebook-nya, dan dia nge-like apa, apakah dia suka nge-like game, game, atau yang lainnya nge-like film, dan sebagainya. Maka memeriksa, dan mencari tahu mitosnya, dan mengeceknya, bukanlah satu hal yang terlarang, namun bukanlah bagian dari tajasus, namun bagian dari as-soal, bertanya tentang bagaimanakah orang tersebut. Maka sebagaimana diperbolehkan ribah atau menceritakan kejelekan dan kekurangan tentang calon pasangan, sebagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kekurangan Abu Jaham, demikian juga Mu'awiyah Ibn Abi Sofyan, kepada perempuan yang dilamar oleh dua sahabat ini. Maka demikian juga diperbolehkan mencari medos calon pasangan, men-scroll-nya, kemudian mencari tahu tentang dirinya. Kemudian tips dan langkah yang ketiga adalah Al-Istisyaratu, meminta saran, diantaranya adalah meminta saran pada orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, meminta saran kepada orang yang dinilai berilmu, gimana calon pasangan semacam ini dengan data seperti ini dan seperti ini. Kemudian tips dan langkah yang keempat disampaikan oleh penulis adalah Al-Istiharatu, meminta pilihan kepada Allah SWT dan berdoa kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik. Karena pasangan hidup sering saya sampaikan itu gelap. Nah, kita sudah berupaya untuk secara lahiri yaitu baik, sesuai dengan harapan, non ternyata setelah menikah, ternyata tidak demikian. Atau setelah menikah, pada awalnya masih adalah orang yang baik, setelah itu berubah. Oleh karena itu, tidaknya seorang muslim, jangan mengandalkan usahanya, namun bersandar dan pasrah kepada Allah SWT dan minta kepada Allah SWT agar diberi yang terbaik untuk hidupnya. Nah, inilah empat langkah yang disampaikan oleh penulis agar mendapatkan pasangan yang terbaik, yang bisa didapatkan. Cari data, minta tolong kepada kawan, minta tolong kepada guru, minta tolong kepada orang tua, minta tolong kepada wali untuk kemudian mencari kira-kira yang cocok untuk saya, kemudian gali informasi lebih lanjut tentang dia dengan semaksimal mungkin pengumpulan informasi tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga, minta saran kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang bijak, dan kita nilai sebagai orang yang bijaksana. Kemudian setelah itu pasrah total kepada Allah SWT berdoa dan minta kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik. Fakat hassyar'umaka sungguh syariat telah syariat yang al-hanib, syariat yang penuh dengan yang condong pada pada kebaikan, atau kemudian sering diterjemahkan dengan syariat yang lurus atau syariat yang mulia, memotivasi agar seorang muslim itu husnul ikhtiar, menjatuhkan pilihan secara tepat dan baik untuk orang yang hendak dijadikan sebagai pasangan hidup. selamat menikmati. 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 ada empat hal faktor pendukung kebahagiaan hidup di dunia yang pertama istri yang salihah demikian juga suami yang salih yang kedua adalah rumah yang luas rumah yang lapang kemudian waljaru salihu tetangga yang baik dan nyaman kemudian walmarkabulhani'u kendaraan yang menyenangkan wa'arba'un minasyakawati dan ada empat faktor kesengsaraan hidup di dunia yaitu kebalikannya tetangga yang suka mengganggu istri yang buruk walmaskanuddayiku rumah yang sempit walmarkabul sui'i'u dan kendaraan yang tidak nyaman dan yang dimaksud dengan bahagia dalam hadis ini adalah kebahagiaan hidup di dunia yaitu kenyamanan fisik dan baiknya keadaan sedangkan yang dimaksud dengan sengsara adalah kesusahan hidup di dunia capek dan banyak masalah dan diantaranya yang Nabi katakan diantara faktor tersebut adalah adalah almarkabulhani'q adalah kendaraan yang menyenangkan ini maksud dengan kendaraan yang menyenangkan adalah kendaraan yang mudah, yang mengantarkan ke tempat tujuan dengan mudah dan dengan mudah tanpa capek dan kesusahan tidak macet bolak-balik tidak berarti harus baru, namun yang lancar, tidak suka macet sehingga kendaraan tersebut menyediakan bagi anda di tengah-tengah perjalanan anda, waktu yang cukup, waktu yang bisa digunakan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan nikmat yang Allah berikan kepada kepada anda atau kepada kita mudah dan nyamannya kendaraan tersebut lain halnya dengan kendaraan yang tidak menyenangkan adalah kendaraan yang bikin capek dan bikin susah kita tidak bisa sampai tempat tujuan, kecuali dengan susah bayah bahkan boleh jadi kerepotan untuk bisa mengejar kendaraan kawan yang ingin dikejar dan itu telah kendaraan yang membosankan dan menyebukkan karena lambatnya kendaraan tersebut dan dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan di hadis yang lain dia dikenal oleh Al-Hakim dengan redaksi tiga hal faktor kebahagiaan dan tiga hal faktor kesengsaraan diantara faktor kebahagiaan adalah wanita yang jika engkau melihatnya maka engkau terkagum-kagum dengannya terkagum-kagum dengan akhlaknya yang mulia terkagum dengan senyum manisnya terkagum dan terpesona karena dia suka berdandan dan ketika anda pergi meninggalkannya maka anda merasa aman ala napsi hawa maliga merasa aman dia tidak akan khianat di belakang tentang dirinya dan dia juga akan menjaga baik-baik harta harta yang engkau miliki yang engkau tinggal di rumah kemudian faktor bahagia yang kedua wadab batu dan kendaraan takunu watiatan yang nyaman diantara indikator nyaman engkau bisa mengejar dan menyusul mengejar dan menyusul kawanmu kemudian yang ketiga adalah wadaru dan rumah takunu wasiatan rumah tersebut rumah yang luas kasirotel marafiq lengkap perabotannya banyak perabotannya ya mau untuk tidur ada tempatnya mau untuk duduk ada tempatnya mau makan disitu ya ada ada piringnya ada sendoknya dan seterusnya dan nabi katakan dan diantara kesengsaran hidup di dunia adalah wanita dan yaitu istri yang jika engkau melihatnya maka itu menyusahkan dirimu karena susah dengan dengan buruknya perilakunya karena susah dengan selalu cemberut mukanya dan susah karena dia tidak mau melakukan perawatan badan dan dirinya kemudian beliau katakan bahkan watah milu lisa naha alaika dan ya lidahnya itu membebani dirimu ya karena cerewetnya karena ya pedasnya dan jika engkau tinggal pergi engkau tidak merasa aman ini tentang dirinya jangan-jangan khianat di belakang dan tidak merasa aman dengan hartamu dan diantara kesengsaran adalah kendaraan atau contohnya hewan tunggangan yang lamban yang pelan fa'indarabdaha at'abatska jika hewan tersebut hewan tunggangan itu engkau pukul cuma akan bikin engkau tambah capek jika engkau biarkan maka tidak bisa menyusul dan mengejar kawan dan rumah yang sempit dan sedikit fasilitas dan fasilitas dan perabotnya demikian dalam hadis demikian dalam hadis yang diatakan oleh al-hakim dan dinilai hasan oleh al-albani kemudian kita kembali ke buku Nabi SAW menyampaikan wanita itu dinikahi karena empat faktor yang pertama lima liha karena hartanya kemudian karena kemuliaan orang tua dan keluarga besarnya karena cantiknya dan karena agamanya fatfar bidatiddin pilihlah wanita yang baik agamanya taribat yadaka jika tidak engkau lakukan malah pilih yang lain pilih hartanya pilih jantiknya maka taribat yadaka maka miskinlah dirimu taribat yadaka itu artinya fakir sehingga jika engkau tidak menerima saran Nabi SAW ini maka kirilah hidupmu dan untuk sedikit memperjelas hadis ini saya ingin bacakan sarahnya dan hadis ini adalah salah satu hadis di buluhul maram saya ingin bacakan makna hadis ini dari salah satu sarah buluhul maram tepatnya kita misbahul misbahul zalam sarah buluhul maram maka disampaikan di misbahul zalam sarah buluhul maram wanita dinikai karena empat faktor artinya laki-laki menikai perempuan itu karena empat faktor dan Nabi SAW membatasi perkara yang ada faktor empat faktor yang ini menjadi sasaran pertimbangan laki-laki untuk memilih istrinya untuk memilih calon istrinya dan berkenaan dengan lima liha wahasabiha karena hartanya dan kemuliaan keluarga besarnya maka yang dimaksud dengan al-mahal harta adalah asarwah kekayaan kemudian yang dimaksud dengan hasyab adalah asyarafu bil-abai wal-akaribi kemuliaan orang tuanya kemudian kakek neneknya buyutnya wal-akaribi dan kerabatnya maka ada orang yang laki-laki yang menikahi seorang perempuan perempuan tersebut cantiknya biasa-biasa saja namun bapaknya tokoh kakeknya orang besar pamannya orang terpandang dan keluarga besarnya adalah orang-orang yang hebat di daerah itu kenapa kenapa kemuliaan keluarga besar disebut dengan hasab disini ada faedah secara bahasa hasab itu diambil dari kata-kata hisab yang artinya perhitungan karena dulu orang Arab jika membanggakan keluarganya maka dia akan sebut satu persatu kelebihan keluarganya maka dia akan hitung dia akan sebut satu-satu bapak saya itu ini 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 kakek saya itu punya kelebihan begini 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 pak di saya punya begini 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 pak pak li saya paman saya begini begini disebutkan satu-satu itu gaya orang Arab ketika orang Arab jahiliyah ketika membanggakan keluarga besarnya dia akan sebut satu persatu kelebihannya kelebihan nenek moyangnya keluarga besarnya dan menghitungnya dan hadis ini dalil ulama yang mengatakan sekufu yang patut dipertimbangkan adalah sekufu dalam faktor sosial berkenaan dengan kemuliaan nenek moyang demikian juga diantara hal yang patut dipertimbangkan adalah sekufu dalam harta maka sepatutnya lelaki kaya kurang lebih cari memilih perempuan yang kaya agar sekufu hartanya orang yang tinggi status sosialnya dan keluarga besarnya orang yang terpandang maka indah lah cari yang semisal karena sekufu kemudian ada pendapat yang kedua tentang makna hasab pendapat yang kedua hasab itu maknanya an-nasab ar-rafi' nasab yang bagus nasabnya bagus orang yang baik-baik orang yang bagus bapaknya orang baik-baik kemudian kakeknya dan seterusnya kemudian lijamaliha walidiniha karena hartanya dan agamanya maka pilihlah yang baik agamanya maka kecantikan perempuan itu sasaran pertimbangan laki-laki namun Nabi sampaikan jika ada wanita yang cantik namun jelek agamanya kemudian pilihan yang kedua wanita yang kurang cantik namun indah namun cantik agamanya maka Nabi perintahkan ketika terjadi pertentangan karena pilihannya cuma ada dua kalau pilihannya ada pilihan yang ketiga cantik dan baik agamanya ya ambil pilih yang ketiga namun disini dijelaskan kalau pilihan yang ada itu kontras antara yang cantik jelek agamanya atau kurang cantik namun indah agamanya maka Nabi perintahkan untuk memilih yang baik agamanya maka perintah untuk memilih agama disini itu berlaku ketika terjadi terjadi pertentangan opsi yang ada itu bertentangan maka pilihlah yang baik agamanya ya kemudian berkenaan dengan hadis ini kita lihat di teks hadisnya disebutkan terlebih dahulu harta kemudian hasab kemudian kemuliaan sosial maka kenapa yang disebut pertama kali adalah harta disini dijelaskan karena harta itu adalah faktor pendukung kehidupan maka tidak tidak modal untuk hidup oleh karena itu maka Nabi sebutkan pertama kali sedangkan hasab masalah faktor sosial itu adalah kemuliaan kemudian level yang tinggi yang bisa dibanggakan dihadapan kawan-kawan maka itu disebutkan dengan posisi nomor dua dan dua faktor ini keluar dari tidak termasuk hal yang dicari dalam hidup rumah tangga karena yang dicari dalam kehidupan rumah tangga yang dicari oleh seorang laki-laki dalam kehidupan rumah tangga itu adalah si perempuan itu sendiri sedangkan faktor hartanya kemudian faktor status sosialnya ini sesuatu yang diluar diri si perempuan maka karena dia diluar diri si perempuan harta dengan kemuliaan status sosial itu didahulukan nah kemudian dua hal yang terakhir itu karena dia berkenaan dengan diri si perempuan dan itulah yang menjadi maksud utama dalam pernikahan maka dua yang terakhir inilah yang diakhirkan yaitu faktor kecantikan dan faktor kualitas agamanya jadi empat hal ini dua yang pertama disebutkan terlebih dahulu karena dia adalah hal yang bersifat eksternal berkenaan dengan masalah pernikahan tidak ada hubungan langsung dengan pernikahan karena pernikahan dalam hal ini seorang laki-laki yang mau dia nikah adalah seorang perempuan sosok perempuan yang dia cari itu perempuannya dan bagaimanakah dia maka yang bagaimanakah tentang dia itu dua poin yang terakhir oleh karena itu maka kemudian di dua poin yang terakhir maka disebutlah kejantikan yang kejantikan itu satu faktor yang penting bagi perempuan yang paling penting berkenaan dengan diri si perempuan itu karena dengan disini disampaikan manfaat kalau bisa dapat istri yang cantik disampaikan oleh penulis Misbah Udolam manfaat kalau bisa dapat istri yang cantik demikian juga bagi perempuan kalau dapat laki yang ganteng karena dengan sebab kejantikan itu akan terwujud kedekatan hati yang bagus dan ini mempengaruhi interaksi yang berkualitas dan manfaat yang ketiga suami itu lebih nyaman dengan bersama istrinya di malam ataupun di siang oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan cantik itu lebih baik daripada harta untuk perempuan cantiknya dirinya itu lebih utama daripada harta buktinya betapa banyak orang kaya yang menghabiskan hartanya dalam mereka mencari kecantikan nah kemudian tiga hal ini tiga hal ini yaitu harta kemudian status sosial kemuliaan keluarga besar dan kecantikan ini semua manfaatnya terbatas tidak abadi sampai akhirat faktor yang keempat maka manfaatnya melebar selama-lamanya manfaatnya sampai akhirat maka Nabi katakan pilihlah yang baik agamanya jika tidak teribat yadaga teribat yadaga artinya iftakarat yadaga engkau akan jadi kiri engkau akan jadi miskin maka ini sebenarnya adalah doa jelek dari Nabi s.a.w. untuk orang yang lebih mengutamakan faktor ini ada tiga faktor di atas tanpa mempertimbangkan faktor agama meskipun tidaklah diinginkan dengan kalimat ini betul-betul maknanya makna hakikinya oleh karena itu dengan tegas ulama penulis kitab al-umdah mengatakan jika muncul kalimat semacam dari Nabi s.a.w. maka sebagaimana perjanjian Nabi dengan Allah doa-doa semacam tidak akan Allah kabulkan maka makna kalimat ini taribat yadaga jika engkau wahai laki-laki tidak memilih perempuan yang baik agamanya lebih memilih kemudian perempuan yang cantik meskipun rusak agamanya lebih memilih perempuan yang kaya raya meskipun amburadul agamanya lebih memilih perempuan yang berdarah biru yang keluarga besarnya adalah orang-orang yang hebat orang-orang yang mulia meskipun rusak agamanya maka Nabi katakan taribat yadaga engkau akan hidup susah engkau akan kiri miskin dan jadi orang yang layak untuk dikasihani kata Kurtubi ketika menjelaskan hadis ini dari hadis ini menunjukkan bolehnya nikah karena motivasi dari empat motivasi di atas namun maksud agama itulah yang lebih utama mencari agamanya itulah yang lebih utama maka taribat yadaga itu artinya iftaqarat jatuh miskin kembali ke buku kemudian dikutip hadis berikutnya itu sabda Nabi alaih salatu wassalam khairu nisa'in rakibun sebaik-baik perempuan yang menunggangi onta yaitu wanita Arab adalah wanita wanita kurais yang baik apa keunggulan wanita kurais mereka demikian sayang kepada anaknya visirari ketika dia masih kecil maka ini diantara faktor yang patut untuk dipertimbangkan oleh seorang laki-laki carilah maka diantara faktor utama atau kemudian hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih calon istri dia adalah wanita yang penyayang dengan anak kecil wanita yang penyayang dengan anak kecil karena anak kecil ini rewel anak kecil ini seringkali punya permintaan yang aneh-aneh maka ibu yang terbaik itu adalah ibu yang wanita yang wanita yang baik untuk dipilih sebagai istri yang merupakan calon ibu adalah yang besar kasih sayangnya dengan anak dengan anak kecil dan demikalah sifat wanita kurais meskipun dia rewel dia nangis tetap bisa disikapi dengan sikap yang bijak sikap penuh kasih sayang tidak direspon dengan marah-marah tidak direspon dengan teriak-teriak dan direspon dengan kelembutan karena dia adalah wanita yang penyayang dengan anak-anak ya maka boleh jadi ada orang yang bilang oh ini keutamaan cari guru teka kalau gitu ya atau guru paut sudah kemudian terbukti sabar sama anak-anak sama anak orang sabar masa sama anak sendiri tidak sabar kemudian kelebihan kemudian wanita kurais yang kedua dan ini artinya jadi faktor yang layak untuk dipertimbangkan wa'ar'ahu dan sangat menjaga untuk suami berkenaan dengan fidati yadihi harta suami perempuan yang pintar memanage keuangan pintar kemudian menjaga harta mengelola harta maka harta atau uang misalnya yang diberikan oleh suaminya sebagai uang nafkah dia biasa memanagenya dengan baik sehingga yang sepertinya kata orang itu tidak cukup ternyata di tangan perempuan ini jadi cukup Al-Bukhari rahimallah ta'ala membuat judul bab untuk hadis ini dalam sahihnya bab ilaman yang kihunikah dengan jiapa dan wanita seperti apakah yang terbaik dan hal yang dianjurkan untuk dipilih sebagai tempat nutfah tempat airmani alias istri min gairi ijabi namun ini tidak menjadi sebuah kewajiban maka berdasarkan hadis ini ada dua sifat yang patut dipertimbangkan ada dua poin yang patut untuk dipertimbangkan atau ada dua sifat unggul seorang perempuan yang patut untuk dipertimbangkan yaitu besarnya kasih sayangnya dengan anak-anak yaitu anak kecil kemudian yang kedua wanita wanita yang tidak hobi shopping hobi belanja hobi menghambur-hamburkan harta non pandai memenit harta yang dititipkan oleh suami pada dirinya dan diserahkan suami padanya untuk di kelola kemudian dan Nabi s.a.w. menyampaikan faktor yang lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam pernikahan adalah tazawadu al-waduda nikailah wanita yang besar cintanya sama suaminya dan inilah wanita al-waluda dan wanita yang subur rahimnya ini dua faktor yang lain besar cintanya kepada suaminya gimana cara mengetahuinya melihat ibunya gimana ibunya ibu ibu wanita ini oh dia terkenal galak sama suaminya suaminya dia digebuki kalau begitu ya patut untuk dipertimbangkan oh ini ibunya itu kalau tengkar sama suaminya mengerikan gelas sedapur bisa ancur semua itu kata tetangganya demikian ya maka patut untuk dipertimbangkan ulang siap enggak kalau kemudian seandainya istri itu tertular sifat ibunya semacam itu ya siap enggak punya double duit sehingga nanti kalau pas tengkar gelas ancur semua ya besok pagi bisa beli lagi kemudian alwaluda yang suburahimnya ini sama juga dengan melihat ibunya dengan melihat keluarganya untuk kemudian faktor kesuburan maka pertimbangannya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian dengan aku banggakan dengan umat-umat yang lain yang mal-qiamati pada hari kiamat ya, demikian yang kita baca kita telak sempatan siang hari ini wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasabihi wasalam wa aruda'ana'ani alhamdulillahi rabbil alamin pertanyaan kita dianjurkan untuk menikahi wanita soliha dan ada wanita yang dari segi ilmu dia belajar di pesantren mengisaratkanmu dengan saya kata temannya sedangkan saya hanya di majelis taklim biasa bisa dikatakan kalau segi belajar saya kalah bagaimana dengan hal tersebut jawabannya tidak mengapa istri lebih pintar dalam masalah agama daripada suaminya sebagaimana Sa'id bin Musayib menikahkan anak perempuannya dengan santrinya dan setelah malam pertama pagi-pagi suami ini mau pergi dilihat oleh istrinya kamu mau pergi kemana kata istrinya saya mau berangkat ngaji mau hadir di majelisnya Sa'id bin Musayib maka istrinya mengatakan sudah duduk disini semua ilmunya Sa'id bin Musayib ada disini maka sang istri bilang semua ilmu bapak saya itu sudah ada di tempat saya kamu tidak perlu jauh-jauh ke masjid duduk saja disini saya ajari maka di kisah ini kisah 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 Sa'id bin Musayib dengan putrinya dan menantunya maka kita jumpai mengapa istri itu lebih pintar secara ilmu ilmu agama dibandingkan suaminya asalkan dia bisa menempatkan diri dengan baik statusnya sebagai istri yang wajib untuk menghormati suaminya menghargai suaminya maka insya Allah rumah tangga tetap baik-baik saja kemudian si penanya menampaikan bukakah dalam hal sekufu seorang laki-laki harus lebih dari dalam seorang laki-laki ilmunya harus lebih tinggi daripada istrinya tidak harus yang penting sama-sama bisa menempatkan diri yang penting itu adalah semangat untuk bisa menempatkan diri pada posisinya masing-masing kemudian yang kedua penanya yang kedua bagaimanakah menyatukan visi dan misi pasangan suami-istri agar tidak hanya ingin bahagia di dunia namun juga dapat bahagia dunia dan akhirat maka ini dipertegas ditegaskan dulu di awal perkenalan apa sih tujuan tujuan dari menikah dan jika kita yang dicari adalah calon istri yang sudah kenal agama semangat untuk belajar agama insyaallah punya visi dan misi sebagaimana ditanyakan kemudian penanya yang ketiga apakah bertukar si Vita Arup termasuk dalam kegiatan mengumpulkan data iya tahu data datanya cocok ataukah tidak ini bentuk dari pengumpulan informasi bagaimana cara mengumpulkan data yang sesuai dengan syariat yaitu tanya dan minta tolong kepada orang-orang yang bisa dimintai tolong kalau ada info dalam hal ini laki-laki yang siap nikah laki-laki yang baik agama yang siap nikah tolong kasihkan info ke saya misalnya demikian juga laki-laki demikian setelah data kemudian ada maka dipertimbangkan dan setelah kemudian ada dirasa cocok maka dilanjutkan dengan gali informasi lebih lanjut tentang orang tersebut dengan tanya kepada mak jumblang kepada perantara kemudian orang tuanya atau kawannya atau tetangganya atau kerabatnya demikian wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa urtawan alhamdulillahi rabbil ala alamin selamat menikmati